Capek memang, tidak apa-apa Nanti juga kamu terbiasa Kamu hanya perlu berdamai Dengan hal-hal yang tidak bisa kamu ubah Itulah kenapa jalanmu lebih sulit Daripada yang lain Karena Allah SWT akan memberimu lebih banyak Dari yang lain Kalau kemudian kamu sering bertanya-tanya pada dirimu sendiri Ya Allah, kenapa harus aku? Jawabannya simple saja Itu artinya Kamu yang paling tangguh Untuk bersikap pada para pembencimu Coba renungi kisah hidupmu Kamu memang punya keluarga dan orang-orang terdekat Tapi kamu sudah terbiasa hidup dan berjalan sendirian Karaktermu terbentuk oleh keadaan Prinsip hidupmu dibentuk oleh luka Maka katakan pada mereka Para pembencimu itu Mereka tak perlu repot-repot menjatuhkanmu Karena itu akan percuma Sia-sia saja Karena kamu tahu cara berdiri kembali Setelah jatuh Maka kamu sering menyendiri dan berkata pada hatimu Wahai diri, maaf Karena sudah memendam lelah sebanyak ini Kamu memahami Bahwa kesulitan hidupmu itu Bakaikan air keruh Biarkan saja Jangan malah diaduk-aduk Sabar Nanti juga jernih kembali Yakinlah Bahwa jauh Sebelum masalah itu datang padamu Allah SWT sudah lebih dulu Menyiapkan jalan keluarnya Selamat berjuang Wahai petarung hidup Tetaplah menjadi orang baik Walaupun Kamu sering diperlakukan Tidak baik Semoga Allah SWT Menguatkan hatimu Sampai ke dalam surga